Omra Penjabat, episode kali ini menampilkan Sulek Padli Andre Taulani Bok Nori Aziz Gagal Padlan Dan Andrea Lee Aku coba, aku bingung, aku bingung Mau yang mana, pilih ini, pilih itu Lalu ku coba, selaku aku susah Sekarang saya mau tanya kepada para wayang Tadi pada nyontreng kagak? Nyontreng! Ya ini kan untuk masa depan Republik ini Ya kita mirip siapa? Berapa contrengan? Dua Sekali taruh Masih kalang saya Kalang berapa? Tiga Tuh, begitu Tumpah tintanya Ini tipin kali-kali Oke, selamat ketemu lagi dalam acara Opra Penjabat Selamat ini! Malam ini kita akan membawakan sebuah cerita Dimana mengenai masalah kekuasaan Diceritakan Dewi Kunti sedang bingung Siapakah diantara putra kembarnya yaitu Nakula dan Sadewa Yang akan diserahi jabatan sebagai Bupati Sementara itu Pati Sengkuni Perusahaan memecah belah antara Nakula dan Sadewa Malam ini Opra Penjabat akan mengetenangkan sebuah cerita yang berdujur Sembar siap! Langsung beda setelah ke Kakak Ternyata istana ini sangat indah sekali kakak Adek rasanya bahagia sekali Adek Kamu siapa Neng? Kok bilang Neng sih? Masih kagak tau Ini kan Nakula sama Sabeni Masa Dewa Wah gak bener nih Kok gak bener sih? Gak bener Dalam Yang bener dong kalau jadi kembaran gue Dalam cerita memang Nakulanya itu Sadewanya sampean Mau gak mau lah Dalam kembarannya pengambar Alasannya dong Dalam Alasannya dong Ini kembar siam tadinya Cuman diputusin sama kreta Kita kembar siam Cuman diputusin Yang gak pake pisau Pake gergaji Gue yang bagian Buka Suas loh Tapi gue masih penasaran Kalau kita kembar begini ya kan Gimana gak beda orang sama begini Udah pasrah aja Tapi gue pengen tau biangnya dulu Ganti aja namanya Lu Sadewa Gue nakutin Ternyata kembar tersebut Mengundang pertanyaan bagi mereka Kok mukanya gak sama Makanya kita hadirkan saja langsung Dewi Kunti kembarannya Karena ibunya Nakulah Sadewa Bang Pantes aja kembarannya Gue begini Aku mirip banget sama emaknya Ini pengawalnya Ini pengawalnya Pengawal Ini emak nih Iya Teribet Yang bikin cerita siapa sih Sekarang kita tanya aja sama emak Siapa sih ayah kita ma Mak Ini kita kembar nih Kenapa dibedain-bedain begini Kenapa dia manggil mama Lu manggil emak Dia kajar Maka manggil emak Dia manggil emak Dia manggil emak lagi bagus Nah Saya mau ngomong nih emak emak nih Ini waktu lahirnya seperti apa Masa sama pengawal yang sama Siapa sih Ini siapa lagi nih datang Ini siapa lagi nih Bentar dulu Jangan-jangan nih kembar mawese nih kali ini Kikil, kikil, kikil Kikil, kikil Ma duduk dulu disini ma Sini ma Duduk Sini 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 Jadi gimana emak Emak mau bagi-bagi Mau kasih tahta Sama Jangan ma Saya udah ada Jangan Orang belum selesai ngomongnya Lu main potong-potong aja Orang belum selesai ngomongnya Lu ngapain Enggak-enggak Sudah gua pulang aja Lu pulang Satu lagi satu lagi Jangan Jangan goli tajam Awas ya Sekali ngomong lagi Gua kelekek leher lo Lu yang serius ini Ratunya lagi mau ngomong ini Gimana ma Ma Mau kasih tahta Jangan pada bercanda Saya tidak terima Saya tidak terima Sudah saya dilahirkan dengan muka begini Terus yang mendapat tahta dia Maksud emak apa ini Tau maksud apa Jangan atas Tidak boleh Lu yang ngomong Yang sama Ini kan anak murah kan Kemar Walaupun Satu Bagus Satu Buruh Jangan digurangi Jangan digurangi yang jadi rancang saya setuju berarti siapa yang pertama kali mendapatkan seorang wanita akhirnya untuk mendapatkan tahta Dewi Kutin memberikan persyaratan bagi siapapun nakulah maupun sadewa yang mendapatkan jodoh pertama itu yang akan mendapatkan tahta kira-kira siapakah diantara mereka berdua yang akan mendapatkan tahta dan mendapatkan jodoh akan kita lihat nanti angkanya jangan kemana-mana tetap di operaman jambung kata-kata baru terasut nakulah sadewa itu ayah anakku Dewi ada sesuatu hal yang sangat meresahkan ayahmu apakah itu ayah ayahmu sebenarnya ingin merebut sebuah tahta dari nakulah dan sadewa tapi ayah perlu bantuan kamu apa itu ayah kamu harus bisa mengadu domba antara nakulah dan sadewa adu domba adu adu domba adu domba adu domba adu domba ah oh gitu gitu rupa-rupanya yang sedang dibicarakan rewat cara kebatuan nakulah masuk astagfirullah ada apa ada mayat ada mayat ini kayaknya korban mutilasi siapa coba lihat sepatu ada namanya kita tanya aja bibirnya ada oh iya kepalanya mana kepalanya kalau kita cari barang-barang ini kepalanya kalau kepalanya badannya gak ada dong gimana kalau begitu kita bawa aja ke rumah sakit ceritanya mau dilanjutin gak ini mau dilanjutin gak ini langsung aja kecerita langsung pada nemuin mayat aja biarin aja itu bukan polisi taruh lagi masukin sana oke 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 siap semua oke one two three four one two three four disana kunung kabar dalang dalangnya marah kita minum-minum aku tak mau hidup begini mabuk lagi mabuk lagi apa kamu merayu-rayu aku mabuk lagi mabuk lagi aku tak mau hidup begini nyeri-nyeri-nyeri mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi kurangę katiyanno buahi cerah día dari maра kawinż mabuk lagi Bisa gak saya seneng tadi itu Saya mancing aja Langsung aja Ampe rap bener-beneran Mulai lagi ceritanya Bagaimana kalau Anaknya Saya beristri Maksudnya saya juga begitu Tapi ayah ada syaratnya ya Oh iya betul Syaratnya apa Kamu harus menjadi bupat tidur Baru bisa memperkenalkan Orang yang jadi bupati Jangan anak keo Yang boleh sana anak badak Jadi aku Sangkuni Sangkuni kemana Sangkuni Tadi perasaan ada disini Coba aku cari Sangkuni dimana Anak-anak Ayo Ayo Bapak bawa apa Nanti kalian minta beli kerupuk Bapak bawain Ayo Enak kan Bapak Bapak Ayo mau kelapa Oh kamu mau kelapa Tunggu ya Bapak bawain Bapak bawain Oh lapanya Kedotan Lapanya kendotan Oh kelapanya gak suka Gak suka Ngetukah Kalau gitu buang aja Terus Terus Sangkuni Gak usah pakai Jangan anak sungguh Bagaimana kalau Anaknya saya peristri Sangkuni Justru itu saya ingin memberitahunya begitu Karena Sene 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 Bapak Emusin Bapak Dala gak mau kelapa Mau nyapis Mau nyamu minuman tuh Yang itu Ayo ceritanya lanjutkan Akhirnya Nakula terhasut Ya Kamu terhasut Coba Oh aku terhasut Gak usah diomongin Kamu dulu menceritakan Disini Oh iya Sangguni bahwa Sadewa itu Teteh-teh-teh-teh-teh-teh-teh-teh-teh-teh-teh-teh, bla bla bla, baru terhasut. Nakulak, sadewa itu teteh-teh-teh-teh. Bla bla bla. Dalam, mangrik, kalau menjelaskan yang enak. Jadi orang paling ngerti. Dalam bilang begitu. Sadewa, nah. Udah. Pemirsa Atas hasutan sangguni Akhirnya 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 Atas hasutan sangguni Akhirnya 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 Termakan hasutan sangguni Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mampukah menaklukkan sadewa dan merebut tahtahnya? Akan kita lanjutkan setelah kita saksikan yang berikut ini. Masih tetap berapa jam? Jangan tahu, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dari kita. Ayo, main dah. Ayo, main. Ayo, main. Ayo. Ayo. Amla layu, gampeng. Oke. Gue belum punya peralatan segini banyak, gue belum pernah dipoto sama peralatan gue. Ini pangeran. Lagi disiapin. Ininya ada dua peterannya. Kebetulan. Kalau gitu lu fotoin gue ya. Nah, gue pake ini dulu. Lu fotoin sekarang. Iya, pangeran gue. Kira-kira. Kira-kira. Kan gue calon bupati, jadi gue harus belajar. Kanan dikit. Waalaikumsalam. Apa yang nyalak? Bagaimana yang bagusnya aja padahalang, pilih aja silahkan baju. Masa lu jatuh? Oh ya, itu lebih keren padahalang. Bentar padahalang. Ya, jarang-jarang saya foto mati. Bercanda itu. Bercanda itu. Hah? Bercanda itu. Yaudah sekali. Sekali ya. Hei! Dia, dia ngajak. Sini. Sini duduk. Ini dah. Sini. Sini tempatnya sini. Aku tahu. Ini mati nih. Sini. Sini aja udah. Bercanda mulu dalang sini. Main masuk sana-sana. Enak aja. Ketok aja mana? Ini. Nih. Yang bener. Halurin benang-benangnya. Nggak tahu lu becah. Di tengah. Hei! Baru dalang namanya. Ini sana-sana. Iya, iya. Hei! Sedih dah. Dan sana lagi ya. Di tengah-tengah saat Dewa dan pengawalnya sedang bercengkerama, muncullah Pati Sengkuni dan anaknya. Hih! Jangan lultura masuk! July sammarchi siapaa. saya selamat menikmati saya selamat menikmati saya selamat menikmati saya selamat menikmati kapan mainnya saya selamat menikmati saya dengar saudara anda sendiri yang bernama Nakula itu akan menjatuhkan ini bagus nih nggak usah perlu pengawasan itu bagus itu saya selamat menikmati sudah foto-foto anak jadi bagaimana apa diterima? Nakula ngomong begitu pak betul, mendingan cepat-cepat aja nikah sama anak saya anak bapak yang ini pak anak bapak, anak saya yang ini gimana? yang ini pak begitu menikah, langsung kamu hajar itu namanya Nakula sama itu satu lagi, satu lagi, satu lagi temannya, Nakupret akhirnya sakdewa pun termakan hasutan dari sepatih serbun dia mulai panas terhadap Nakula adik kembarnya nah mungkinkah terjadi perang tanding antara saudara kembar kita akan saksikan makanya jangan kemana-mana tetap di obrol panjang kamu 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 hai 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 ayah dapat ikan tapi ikannya kecil-kecil Hai semuanya nengar narasi dalang ga sih pada dalam narasi makulah curhat sama rekannya Ini malah ada tulang Ini dikasih fakta Amah-mamah saya Ih, banyak kutu kamu Aku jajar yang keramas Makanya keramas dong Dan surhat-surhatnya anak pula Maka masuklah Sat Dewa Apa kabar? Baik? Kamu yang nantang saya kan? Oh, bercanda itu Itu tidak begitu, Pak Siapa? Itu loh, Bapaknya sih Jangan dianggap, jangan dianggapin Bapak, saya tidak terjadi Kenapa, Ibu? Suami saya meninjau Suaminya sekarang di mana? Suaminya di mana? Suaminya ada Belah lagi di rumah Lagi di bawah Hei, kembali dulu Berantem Gaji berantem Siapa yang nyeru berantem? Siapa? Tadi dalam yang bilang suruh berantem Siapa yang bilang suruh berantem? Ini, ini Ajis nih Ajis Udah, ayo main, saya nonton Mohon maaf, Bapak Yang ulang tahun Siapa ya, Pak? Yang ulang tahun Matano Dalam cerita ini Nakula menantang Sadewa untuk berkenai Ya Siapaan? Jangan sini Sini ya Aduh Bapak, kulkasnya bagus banget Ini yang Kamu jangan macem-macem Saya kan video Besennya Mulai Maksud kamu apa, Sadewa? Kok kamu ngomong Aku rantang sama kamu? Kamu yang gila Antenanya kurang bagus Tidak lama kemudian Munculah Dewi Kunti Sebagai orang tuanya Nakula dan Sadewa Melihat kedua putranya Sedang berusaha Untuk adu tanding Mereka pun Belan-belan, Bu Saya dulu Baik Kunti pun Menasehati Nakula dan Sadewa Bahwa ini adalah Siapa-siapa Untuk memecah belah Ngomonglah Kamu Jalan Tulang Tulang-ulang Tidak ini jatuh sakit beneran sakit 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 nah dikira ini batas isi sangkulah sama sedewa jangan disatuin jadi sangkulah kenapa pak ini lagi serius ya kedewa sakulah jangan pada berantem ya kamu lagi di asut sama sang sang mani sendiri pun memberi satu siasat kepada kedua putranya coba dibisikin siasatnya apa setelah memberikan satu siasat untuk menjebak sang kuni makulah sadewa pun langsung berdamai karena memang ini adalah hasutan dari sang kuni tetap 28 Jawa yaaah ku hancurkan hatiku hancurkan lagi ku hancurkan hatiku isi melihatku kau carai jiwaku ditutup beri beri Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 tapi yang jelas kita tidak pernah mempeributkan pengawal membawa kabar kepada Nakula Sadewa maupun sang kuni bahwa Dewi Kunti sudah mempunyai satu keputusan bahwa jabatan atau tahtanya diserahkan kepada Arjuna Nakula dan Sadewa pun menerima dengan lapang dada dan mereka kembali berdamai begitu coba ceritain di sana gunung di sini pun di tengah-tengah banyak pulau Jawa bayangnya bingung salah telahnya bingung yang penting bisa ketawa Bagaimana ketemu lagi tetap di belakang Jawa Baha Kau tukang baha Baha Cintamu palsu Kutusuka 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 Terima kasih.